Saat ini, HP 1 jutaan menjadi salah satu tipe HP yang diminati di semua kalangan, karena harga yang terjangkau dan spesifikasi yang mumpuni. Beberapa brand ternama perlomba mengeluarkan handphone sejutaan dengan RAM yang besar dan jaringan yang sudah 5G. Ingin membeli HP terbaik dengan budget 1 jutaan? Nah inilah 5 rekomendasi HP 1 jutaan terbaik tahun ini yang layak untuk dibeli. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu, agar tak ketinggalan info menarik dan terbaru lainnya. 1. Aitel S23 Kehadiran brand Aitel ke Indonesia langsung menarik perhatian pasar gadget Indonesia. Melalui Aitel S23, HP ini ludes cepat di pasaran. Alasannya karena Aitel S23 menawarkan spesifikasi dan kemampuan yang handal dengan harga yang sangat terjangkau. Datang membawa sistem operasi Android 12, Aitel juga menyematkan Unisoc Tiger T606 dengan RAM 16GB, 8x8, serta memori internal 128GB dan 256GB. Di bagian layar seluas 6,6 inch 90Hz, Aitel S23 memiliki kamera selfie beresolusi 8MP dan kamera belakangnya yang berlensa 50MP. Pastinya sangat cukup untuk kebutuhan konten sosial media, bukan? Dengan menawarkan spesifikasi seperti itu untuk pasar Indonesia, tidak heran jika Aitel menjadi HP terlaris 1 jutaan dengan produk Aitel S23 yang satu ini. Aitel S23 dibatrol dengan harga 1.429.000 rupiah. 2. Infinix Hot 30i Rekomendasi HP 1 jutaan terbaik selanjutnya ada Infinix Hot 30i. Melanjutkan kesuksesan pendahulunya, Infinix Hot 30i membawa banyak perubahan di berbagai aspek, terutama fitur-fiturnya. Selain hadir dalam balutan desain yang stylish, HP yang satu ini juga mengadopsi Mediatek Helio G37 yang handal bermultitasking. Dengan RAM 8GB plus 8GB dan penyimpanan internal 128GB yang dapat diperluas dengan kartu microSD up to 1TB. Tak main-main, Infinix juga menyematkan dual kamera dengan resolusi utama 50MP berdiafragma F per 1,6 dan 2MP untuk mode dip. Ponsel ini sudah terjual lebih dari 50.000 pieces dengan bintang 4,9 di Shopee. Infinix Hot 30i dijual di pasaran dengan harga 1.449.000 rupiah. 3. Samsung Galaxy A05 Melalui seri Galaxy A05, Samsung sudah mempertimbangkan permintaan pasar atas ponsel yang terjangkau dan sudah mendukung 5G. Salah satu yang paling menarik adalah Galaxy A05. Tetang membawa sistem operasi Android 12, Samsung juga menyematkan chipset Helio G85 yang cukup cepat untuk penggunaan sehari-hari. Selain itu, Samsung Galaxy A05 dibekali RAM 4GB per 6GB serta memori internal 64GB per 128GB yang dapat diperluas. Samsung Galaxy A05 memiliki kamera belakang yang berlensa 50MP dan untuk kamera selfie beresolusi 8MP bukaan f-bar 2,2. Samsung Galaxy A05 dibekali baterai 5000 mAh yang didukung pengisian cepat 25W sehingga kamu dapat mengisi daya baterai lebih cepat. Jika kalian tertarik, siapkan saja Rp 1.499.000 untuk HP terbaik yang satu ini. 4. POVA Neo3 Selain Infinix, jangan lupakan pula seri POVA. Terkenal sebagai HP gaming, POVA Neo3 tampil dalam desain berfinishing glossy yang anti-mainstream. Terutama kalau kamu memilih varian warna amber cold. Dilengkapi dengan layar IPS LCD berukuran 6,8 inci dengan resolusi HD+, dan refresh rate 90Hz, POVA Neo3 siap memanjakan responsivitas layar ketika bermain game atau sekedar scroll aplikasi. Ponsel ini makin handal dengan prosesor Mediatek Helio K85 yang bekerja secara gahar dan dapat diandalkan menjalankan berbagai aplikasi sehari-hari. Istimewanya, POVA Neo3 memiliki baterai monster berkapasitas 7.000 mAh dengan pengisian daya cepat 18 Watt. POVA Neo3 dijual dengan harga Rp 1.999.000. Namun, saat ini di Shopee, sedang diskon menjadi Rp 1.649.000 saja. 5. Xiaomi Redmi 13C Kamu pecinta brand Xiaomi? Saatnya melirik ponsel keluaran terbaru Xiaomi yang satu ini. Redmi 13C dilengkapi dengan layar 6,7 inci dengan resolusi Full HD+, dan refresh rate 90Hz, yang membuatmu bisa menikmati tampilan yang jernih dan halus saat bermain game atau menonton video. Selain itu, Redmi 13C ini juga menggunakan chipset Mediatek MT6769Z Helio K85 yang cukup gahar untuk menjadi HP daily. Kameranya sendiri berlensa utama 50MP untuk memotret objek makro dan lensa dep beresolusi 2MP aperture f per 2,4. Soal harganya, Xiaomi Redmi 13C dijual mulai dari harga Rp 1.899.000. Nah, itulah 5 rekomendasi HP Rp 1 jutaan yang worth it untuk dipeli. Buat kamu yang mencari rekomendasi HP terbaik lainnya, bisa cek link di deskripsi ya. Oke guys, itu saja video pembahasan kali ini. Like video ini jika kalian suka dan dislike aja kalau kalian nggak suka. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.